hai hai welcome back to ini sentuh family channel nama berita wai aku sampai kita sama-sama gerai lantang senang dalam semua pengawal diberi penggerai dimana dituang ke rezeki berimpah ruang hai hai hari ini saya nak kukus ikan ini ikan dia saya nak kukus 4 ketul saja tak ramai orang makan ok sebelum melanjutkan masakan jangan lupa like komen dan subscribe ya ok mula-mula nih saya nak kukus ikan tak seperti yang saya selalu kukus selama inilah saya nak ubah suai sikit saya nak merasa kelainan nah sekali ini ok mari bersama-sama dengan ini sentuh mengukus ikan ke mula-mula saya nak buat sos dia ya buat sos ya saya gunakan kicap saya masukkan kicap saya buat sos dulu ya baik jangan banyak ya takut masing nah sedikit saja minyak bijan sedikit juga sedikit saja minyak bijan ya minyak bijan ok sos ini bagi jaram sedikit saya terbanyak sebab ikan saya tidak besar ikan saya tidak besar ini berasa serbuk berasa dan saya bagi ok selepas itu sos tiram ok so sos tiram sedikit saja ok saya perahkan liman ya tak banyak ok ok liman sedikit air sedikit air sedikit air ok cukup ini sos dia nanti ya ok ok ini sos dia ok kita tinggalkan ini cendawan hitam ini cendawan butang ini ya kita hiris ok ok buang kaki saya tidak suka yang keras ini nah ya kita hiris buang kaki dulu ok hiris hiris ini cendawan ini terpulang lah kalau ikan kamu besar kamu boleh gunakan banyak lagi ini ikan saya tak banyak ya sedikit saja tetap besar nah ini sudah ya nah hiris halia hiris hiris tipis-tipis ya ok ha bawang putih bawang putih bawang putih juga hiris hiris potong kecil-kecil ya ok ok dan nah ini saya potong cili ha cili cili ini tak pedas sebagai hiasan saja ini cili tak ada rasa langsung ini ha supaya nampak warna-warni ha itulah kita gunakan cili ha potong mah manjang ya hmm ok 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 letak dalam pinggan ok ok pastu saya potong ah ini saya gunakan daun bawang juga ha daun bawang ok saya potong ini bawa yang ini ah macam mana kita sebut yang dihujung tu ha saya potong begini untuk menumis nanti bersama dengan ini halia bawang putih ha ha ini ha ini sama dan bawang yang ini ha ini untuk ha hiasan nanti kita apa nama ha kita masukkan ha selepas ha ikan tu dekat nak basah di ha di tu ha pukus nanti ha ini kita potong potong mayang ok 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 sudah kita letak di pinggan ke tepi lain ha ini dia ok ok sekarang kita masak ok ok kita masukkan aa hmm 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 Ok kita masukkan Cendawan Masukkan cendawan Virau Ok kita masukkan Sos yang sudah kita buat Ok sekarang kita Kukus ikan ini dulu ya Kukus ikan Kita kukus dulu Ok kita buka Selepas 7 minit Macam tu Di dalam tu ada Air dia ya Saya nak Saya tak perlukan air itu Jadi saya Buang ke dalam Kukus ni Tak ada air lagi di situ Sekarang Saya masukkan Ini sos dia tadi ya Sos cendawan Ini dia Ini sos cendawan dia tadi Dan kita kukus semula Kukus semula ya Sedap bau Sedap bau Kita kukus semula Kita kukus semula Tutup balik Kita pasang api lagi Kukus semula Kukus semula Kukus semula Oke kita tengok Itu dia Sudah Sedap ya Boleh coba Senang buat Dan sekejap Membuatnya Tidak memerlukan Masa yang Panjang Ikan kukus Kita tadi sudah Masak Ya Sudah masak Sedap Ya Senang Membuat Tak lama Juga Ya Jadi Sudah Suka masak Oke Video kita berhenti Di sini Oke Terima kasih Kerana bersama saya Dari awal Hingga ke Akhir video ini Tadi Oke Tapi Ingat jangan lupa Apa yang mesti dibuat Like Comment Dan Subscribe Oke We'll be back In my next Video Thank you for Watching Ya Oke Cuba ya Boleh cuba Sedap Dan Senang dibuat Sekejap Membuatnya Ya Oke Bye See you soon Bye Oh 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 Terima kasih.